Intro Hai hai Youtube Balik lagi di DestiStory Nah teman-teman Kita lagi Ngomongin tentang Tata cara pembuatan, syarat-syarat Dan semua Mengenai apply Tourist Visa, subclass 600 Tourism Stream Nah untuk teman-teman yang belum nonton part 1 Ditonton part 1 Dulu sebelum lanjut ke sini Karena di part 1 Kita jelasin ketentuan Kondisi, biaya Lama proses visanya Dan kita juga udah masuk ke ini Homefare.gov.au Disitu kita udah kasih tau Pertanyaan-pertanyaannya apa aja sih Yang harus teman-teman isi Kemudian tips pengisian Pertanyaan dari Imigrasinya seperti apa Nah kalau sudah Baru lanjut di part 2 Karena di part 2 ini Kita Pembahasannya lebih mendalam lagi Yaitu teman-teman Udah bisa ngeliat Checklist dokumen yang harus disiapin Itu apa aja Contoh itinerary travelnya Contoh invitation letter dari sponsor Kemudian tata cara Pembayaran visa Subclass 600 Dan Notifikasi proses visanya Kemudian Bukti granted visanya Seperti apa Menarik banget kan teman-teman Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya Teman-teman Yuk di subscribe dulu Channelnya Di like dan di komen Supaya Untuk video selanjutnya Lebih menarik lagi Dan berguna Untuk teman-teman Oke Selamat ditonton videonya Jadi kita masuk ke checklist Jadi Ini adalah Hasil tadi saya jawab Ini menentukan teman-teman Bakalan dimintain dokumen apa aja Kalau tadi Saya jawab pertanyaannya kayak gitu Saya dimintain dokumen ini Beberapa mandatori Teman-teman siapin Sisanya disesuaiin dengan case masing-masing Tapi teman-teman pasti ngerti Dengan gambaran ini Jadi untuk data kita sendiri Yang pasti password Passport itu Harus Masih berlaku 6 bulan ya Jadi 6 bulan Belum expired lah 6 bulan kebelakang Kemudian Akte lahir Akte lahir teman-teman Siapin Juga Translate Karena kan Akte lahir kita kan Bahasa Indonesia Murni ya Jadi teman-teman Translate dulu Ke penerjemah Kalau kemarin Saya sih Gak pake yang Terjemah Yang Yang tersumpah ya Jadi Bedanya Ya cuma Diterjemahin doang Tapi gak ada cap Penerjemah tersumpah Karena yang tersumpah itu Lebih mahal Cuma Yaudah Saya bikin kayak gitu Tapi gak ada masalah Di approve aja Gitu kan Jadi akte lahir Itu di Translate KTP kita Masukin SIM kita Juga Siapin Foto ID Foto ID Itu Kalau Saya sih kemarin Ngelampirin Background biru Background biru Depannya tuh Kontras Itu Mereka Kasih tau juga Berapa kali berapa Teman-teman Tinggal klik Kemudian Kartu keluarga Saya punya Gak di Translate Kemudian Buku nikah Kalau buku nikah itu Udah dua bahasa Kalau yang KUA ya Kemudian Tourism Plan Ini saya masukin Tiket pesawat Bali Adelaide Kalau teman-teman Belum beli Ya gak apa-apa Gak usah masukin Tapi kalau misalnya Teman-teman udah beli Silahkan masukin Teman-teman udah booking Silahkan masukin Itu kayak Memperkuat Terus Itinerary itu Rencana saya kan 1 Juli Sampai dengan 30 Juli Itu Kemana aja Jadi udah dikasih tau Tujuannya Tanggal Tanggal 1 Ke Adelaide Tanggal 2 Misalnya Ke Kebun Binatang Tanggal 3 Mau makan dengan keluarga Tanggal 4 Kayak gitu Itinerary Nanti Saya kasih liat deh Contohnya Oke Kemudian Sponsor Kalau teman-teman Ada sponsor Atau tadi Contact ya Contact in Australia Nah itu adalah Si sponsornya itu Nah Kalau Saya punya kan Suami ya Jadi Saya lampirin Passport Australianya dia Kemudian Driver License Suami Kemudian Alamatnya Jadi kalau Disini tuh Apa sih Ada kayak Kartu Residen Atau Sebenernya di Driver License Juga ada sih Kalau misalnya Alamatnya sama Itu Proof of Address Kemudian Bank Statement Jadi Kalau saya sih Kemarin Ngelampirin kayak Perolnya dia Jadi Mereka tahu Berapa sih Income-nya Perbulan Kayak gitu Dan membuktikan juga Kalau dia itu Ada kerjaan Kayak gitu kan Kemudian Invitation Letter Nanti saya akan Kasih tau juga Contohnya Ya lengkap deh Pokoknya Ditonton sampai selesai Videonya Kemudian Evidence of Employment Karena tadi saya bilang Saya kerja Emang bener kan Saya kerja Jadi Saya masukin juga Kartu nama saya Di tempat kerja lama Sekarang udah resign Karena sekarang Saya udah di Australia Teman-teman Terus Slip gaji Slip gaji Ini saya lampirin Tiga bulan Terakhir Saya akan Nge-ply May Berarti Dari Februari April May Maret April May Ya Atau Februari Maret April Tiga bulan Belakangan Kemudian surat referensi Dari Tempat kerja Bukan surat referensi Kita udah selesai kerja Bukan Tapi Surat referensi ini Ngasih tau bahwa Iya Desti kerja di Perusahaan kami Dari tanggal sekian Sampai dengan sekarang Jabatannya adalah ini Dan Dia Sedang mengajukan cuti Dari tanggal sekian Sampai tanggal sekian Dan akan kembali bekerja Dan Biaya Biaya travelingnya Ditanggung oleh Yang bersangkutan Kayak gitu Jadi Surat referensi Dari kantor Bahwa Kita mau mengajuin visa Kayak gitu Mereka tau kok biasanya teman-teman Kontak HRD nya aja Kemudian Akan diminta juga Bukti pengajuan cuti Kalau Di tempat kerja saya Ada sistem gitu Sistem kita ngajuin cuti Di screenshot Sama bukti Di surat referensi Dari tempat kerja Juga ditulis Kita cuti dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Kemudian Financial status Buku tabungan kita Tiga bulan Terakhir itu Dilampirkan Nah mereka tuh Ngeliat banget Teman-teman Transaksi Sebenernya In and out Itu gak masalah Yang mereka masalahkan Adalah Kayak ada uang Gede Tiba-tiba masuk Kayak gitu Nah itu Itu Yang mereka curigain Karena Yang Ngebaca Dokumen Teman-teman ini semua Adalah Petugas Di Embassy Australia Di Jakarta Di Kuningan Nah mereka ngerti itu Mereka pasti Mereka ngebaca itu Dan mereka ngerti gitu Mereka akan curigain Dana-dana Yang tiba-tiba masuk Jadi teman-teman In and out Gak apa-apa Tapi kalau bisa Progressnya itu naik Dananya Atau Stagnan juga gak apa-apa Yang Yang mereka pertanyakan Adalah Kalau misalnya dikit Tiba-tiba grafiknya langsung naik Nah itu yang mereka curigain Jadi Teman-teman Harus udah siapin Tiga bulan Itu Bagusin Kita punya saldo Tabungan Terus Kalau misalnya teman-teman Ada deposito Ada reksadana Cantumin juga Bagus banget ya Teman-teman Jadi kayak Udah kasih tau aja Show of Show of Punya Punya Show of Gitu Kemudian Bank reference letter Contoh misalnya Teman-teman Di bank A Gitu kan Teman-teman Gajiannya Yaudah Dateng aja ke cabangnya Minta Surat referensi visa Biasanya bayar 50 ribu Atau Sampai dengan 150 ribu Sesuai dengan Ketentuan bank Masing-masing Nah nanti teman-teman Langsung kasih tau Untuk visa Australia Mereka udah Ngerjain pakai Bahasa Inggris Nah itu Suratnya Dilampirin Kemudian Buktiin juga Bahwa kita akan Balik ke Indonesia Karena kita punya Aset gitu Di Indonesia Jadi teman-teman STNK mobil Masukin Scan SHM rumah Scan Lampirin Teman-teman Bahwa kita punya Property gitu Terus kan SHM ini kan Dalam bahasa Indonesia ya Ini saya Translate Penerjemah Gak pakai Penerjemah Tersumpah sih Di translate aja Terus Lampirin bawahnya Jadi Kemudian KPR statement Contoh misalnya Teman-teman KPRnya di bank A Gitu Teman-teman bisa minta Statement ke banknya Atau Statement itu juga bisa Diprint lewat Internet banking Biasanya Itu teman-teman Lampirin Bahwa teman-teman punya Kewajiban Hutang di Indonesia Jadi kayak Meyakinkan mereka Oh kita bakalan Balik lagi kok Ke Indonesia Karena kita kan punya Hutang Kita punya Kerjaan Kita kan lagi cuti Kita kan punya Family banyak Di Indonesia Kayak gitu ya Jadi Banyak banget Evidence Supaya kita Ngeyakinin mereka Bahwa kita bakalan Balik lagi Karena concernnya mereka Adalah Turis masuk ke Australia dan Nggak balik lagi Entah jadi apa Nggak balik lagi Jadi Kita harus Ngeyakinin mereka Bahwa kita bakalan Balik lagi Kemudian Mutasi Kartu kredit Ini Bagus sih teman-teman Kalau misalnya teman-teman Punya kartu kredit Saldonya Banyak Balansnya banyak Bukan yang dipakai Maksudnya Dipakainya dikit aja Tapi Plafondnya gede Misalnya Plafondnya Berapa puluh juta Tapi Jangan Jangan dipakai semua Pakai dikit Itu lampirin Tiga bulan Terus Slip gaji Slip gaji Tiga bulan terakhir Kemudian Screenshot Saldo BPJS Karena Ditanyain juga Kayak bukti pensiun Itu nanti Mereka akan Slipin Retirement Retirement Report Kayak gitu Nah ini Saya screenshot Saldo BPJS Kemudian NPWP Sama SPT Itu juga saya lampirin Nah Evidence of Previous Travel Ini saya ngelampirin Visa-visa Dari negara lain Kalau misalnya Teman-teman punya Udah pernah Travelling Ke beberapa negara Yang menggunakan visa Nah visanya itu Discan Visanya itu bisa Terlampir di dalam Passport Ada juga yang Kertas Kertas Attachment Gitu ya Itu teman-teman Scan Masukin Juga Kemudian Stem-stem Passport Itu Passportnya Discan Terus Dimasukin juga Nah Visa-visa Dan Foto Stem Ini kan Banyak ya Dokumennya Kalau saya sih Saya jadiin PDF Di dalam Satu file Aja Jadi Sudah Compile Beberapa Foto Masukin Convert Ke dalam PDF Jadi Cuman Satu file Jadi Nggak Nggak Banyak Gitu Kemudian Other document Saya masukin Foto resepsi Pernikahan 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 Intinya Teman-teman Dari Other document Adalah Dokumen-dokumen Yang mereka Nggak Minta Tapi Kita Masih punya Barang Bukti Untuk Meyakinkan Mereka Bahwa kita Eligible Masuk Australia Saya memutuskan Untuk Masukin Foto resepsi Pernikahan Pernikahan Saya dengan Orang Australi Masukin Jadi Legit Nah teman-teman Kalau misalnya Ada dokumen Atau bukti Lainnya Yang bisa Menguatkan Bisa Fotonya Atau apa Gitu Any Any Kind Gitu Karena Yang nge-review Juga Orang Jadi Mereka Kayak Punya Pertimbangan Poin Lagi Untuk Teman-teman Bisa Eligible Masuk Australia Nah Checklistnya Ini teman-teman Kalau Mau Ada Yang Ditanya Silahkan Masukin Ke Comment Kita Masuk Setelah Teman-teman Sudah Submitin Semua Dokumen Jangan Lupa Dokumennya Paling Gampang Itu Adalah PDF Bentuknya Dan Teman-teman Sebelum Dilampirin Jangan Lupa Di Rename Dulu Jadi Misalnya Passport Di Rename Dulu Passport Jangan Kayak Screenshot 123 Apa-apa Gitu Nah Itu Mereka Gak Suka Jadi Harus Rapih Terus Kalau Misalnya Ada Beberapa Dokumen Tapi Sama Di Compile Di Compress Menjadi PDF Dan Maksimal Formatnya Adalah 500 MB Jadi Harus Di bawah Itu Ya Teman-teman Jadi Ini Saya Bantu Kasih Idea Ke Teman-teman Cara Bikin Itinerary Kalau Kemarin Yang Saya Lampirkan Adalah Ini Itinerary Saya Dari 1 Juli Sampai Dengan 30 Juli Nah Jadi Itinerary Ini Kayak Ngeyakin Mereka Bahwa Oh Kita Sudah Reset Loh Kita Mau Ngapain Aja Kita Sudah Contact Orang Disana Kita Sudah Booking Booking Nah Kalau Teman-teman Sudah Booking Hotel Atau Apa Kan Sebenarnya Free Booking Bisa Bayarnya Disana Itu Lebih Bagus Lagi Dokumen Kalau Teman-teman Ada Ngelampirin Booking Hotel Atau Mungkin Oh Nanti Akan Tinggal Dimana Gitu Terus Sudah Contact Nah Teman-teman Masukin Contactnya Atau Kayak Gimana Nah Itu Lebih Bagus Lagi Teman-teman Jadi Kayak Gini Itinerary Basically Boleh Templatenya Boleh Dari Mana Aja Tapi Kalau Ini Saya Kasih Idea Saya Bikin Ya Kemarin Seperti Ini Kemudian Untuk Yang Belum Tahu Cara Bikin Invitation Letter Dari Sponsor Atau Dari Kerabat Dari Family Yang ada Di Australia Ini Contohnya Jadi Di kanan Atas Ini Nama Dan Alamat Lengkap Sponsor Kalian Kemudian Ditujukannya Ke Visa Officer Australia Embassy Di Indonesia Kemudian Ini Data Kita Nama Tempat Tanggal Lahir Sama Nomor Password Kemudian Disini Isi Suratnya Disesuaiin Sama Cash Kalau Saya Alasannya Kemarin Baru Nikah Mau Honeymoon Terus Dijelasin Juga Selama Di Australia Akan Tinggal Bersama Suami Dengan Alamat Seperti Ini Alamat Dikasih Tahu Juga Alamat Di Australinya Kemudian Juga Dilampirkan Sponsor Sponsor Data Yaitu Passportnya Dan Bank Statement Jadi Membuktikan Bahwa Oh yaudah Akan Provide Akomodasi Selama Di Indonesia Dan Ngelampirin Oh di Australia Sponsor kita Punya Kerjaan Jadi Bank Statement Disitu Keluar Perolnya Dia Tiap Bulan Di Berapa Terus Juga Jangan Lupa Ini Penting Masukin Kontak Sponsor Kita Jadi Masukin Nomor Handphone Dia Dan Alamat Email Kemudian Tanda Tangan Dan Nama Jadi Seperti Ini Kalau Misalnya Mau Di Screenshot Silahkan Balik Lagi Paragrafnya Disesuaikan Dengan Case Masing Masing Kemudian Ini Ini Adalah Aplikasi Yang Di Dalam Imi Website Imi Imigrasi Nah Bentuknya Kayak gini Teman-teman Jadi Yang checklist Tadi Saya sebutin Di dalam Di dalam Folder Mereka Udah Minta Apa aja Datanya Jadi teman-teman Nanti tinggal Tinggal Upload 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 Kayak gitu ya Kemudian Setelah Selesai upload Teman-teman Juga harus Bayar Nah Waktu itu 145 Mungkin Sekarang Di 150 Nah Kemarin itu Bayar Coba Pakai Mastercard Terus Gagal Jadi Berhasilnya Pakai Visa Mereka Terima Credit card Dan debit card Teman-teman Nah Nanti Kalau teman-teman Sudah sukses Bayar Teman-teman Dapat Receipt Seperti ini Tax invoice Terus Dapat juga Jadi ada dua ya Tax invoice Seperti ini Nama Visanya ya Visa Turis 600 Kemudian Gak lama Teman-teman Setelah bayar Dapat Notifikasi Bahwa Aplikasi Teman-teman Itu sudah Receive Mereka Proses Mulai proses Nah Dari sini Yaudah Banyak Berdoa Banyak Berdoa Kalau kemarin Saya itu 45 hari Dari 21 Mei 2022 Nunggu 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 Walaupun Isi Isi Kontennya Di dalam Pengajuannya Itu adalah Mau datang 1 Juli Sampai dengan 30 Juli Tapi faktanya Di approvenya Itu Granted Di Tanggal 18 Juli Tapi yaudah Alhamdulillah Ya kan Granted Dan Amazingnya Saya cuman bilang Mau stay 1 bulan Tapi dikasihnya Dikasihnya 3 bulan From the death of each arrival Jadi datang ke OC-nya Maksimal 3 bulan Abis itu bisa keluar lagi Karena ini multiple entry Dan Dari 2022 Sampai 2025 Artinya Visa Tourist saya Itu Di-granted 3 tahun 3 tahun Tapi Masing-masing Masuk Itu 3 bulan Jadi 3 bulan Keluar Masuk lagi Silahkan Dan itu sampai dengan 18 Juli 2025 Ya kayak gitu Teman-teman Disini ada Datanya Data teman-teman Detailnya Terus Biasanya Kalau misalnya Kalian mau Lebih yakin lagi Cek Vevo Nanti saya cantumin Linknya di bawah Ya Pretty much Dan teman-teman Udah bisa Cus Berangkat ke OC Gitu Tapi ya teman-teman Basically Kayak gitu aja sih Untuk Apply Visa Touristnya Yang mendasar Adalah Mempersiapkan Dokumen-dokumen Yang Harus dilampirkan Jadi Teman-teman Harus Dalam Apply Visa Tourist ini Teman-teman Coba deh Misalnya posisi Oh Kalian Sebagai Petugas Imigrasi Atau Kalian Sebagai Petugas Embassy Australia Gitu Kira-kira Kalau Profil Yang kayak Kita ini Di-approve Nggak ya Kira-kira Kita udah Meyakinkan Belum ya Jadi Jadi Kalau Saya sih Saya coba Balik gitu Posisinya Oh Coba Kalau misalnya Saya jadi Petugasnya nih Ngeliat Profil Yang kayak Gini Oke Udah yakin Gitu Atau Kayaknya Masih Belum deh Atau Kayaknya Masih ada Lagi deh Yang harus Dilampirkan Jadi ya Sok Lampirkan Sebanyak-banyaknya Yang Baca Ini Juga Manusia Teman-teman Jadi Walaupun Kita Ngelampirin Juga Banyak Tetap Harus Bikin Simple Harus Bikin Mudah Mereka Untuk Ngebacanya Dan Jangan lupa Di-translate Dokumen-dokumen Yang belum Bahasa Indonesia Kayaknya Si Itu Itu aja Kalau misalnya Teman-teman Ada Ada yang Mau ditanyain Mungkin Bisa Masuk ke Kolom Komentar Jadi nanti Kita bisa Diskusi juga Atau Mau Discuss Boleh Follow Instagram Mungkin Bisa DM Ke Saya Itu aja Semoga Sukses Teman-teman Bisa Masuk Australi Jangan lupa Di subscribe Di pembahasan Selanjutnya Saya akan Bahas Lebih Dalam Lagi Tentang Visa Oke Thank you Teman-teman Sudah Nonton videonya Sampai Selesai Good luck Bye See you In the next Video